Pembersah ribuan personil TNI yang bertugas di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma selasa pagi disuntik vaksin COVID-19. Penyuntikan dibagi dalam beberapa sesi hingga Rabu besok agar tidak menibulkan kerumbunan. Bertema serbuan vaksinasi air kru, 800 dari 1.200 personil TNI yang bertugas di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma selasa pagi disuntik vaksin COVID-19 di hanggar skuadron 45 Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Panglima Komando Operasional Angkatan Udara Marsikal Pertama TNI TDI Rishali Hadi mengatakan vaksinasi dibagi dalam dua hari. Air kru di sini tugasnya adalah salah satunya mendukung penerbangan PPIP baik Bapak Presiden, para Menteri, dan lain sebagainya. Penyuntikan vaksin COVID-19 bergerasa sama dengan tim dokter dari Rumah Sakit Esnawan yang sudah dilatih terlebih dahulu. Selanjutnya vaksinasi juga akan dilakukan pada April mendatang bagi pegawai negeri sipil yang bertugas di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Dari Jakarta, Stephen Patinama Muhammad Zulukranain, ANews melaporkan. Terima kasih.